Kalau ngomongin konser, ini ada satu lagi saya kasih memberi tentang konser One Direction yang 25 Maret nanti. Fans mereka atau yang biasa disapa One Directioners ini baru saja mengadakan gathering. Oke, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas proyek yang siap dilakukan saat konser berlangsung. Boy Band asal Inggris, One Direction, akan menggelar konsernya di Jakarta pada 25 Maret mendatang. Fan base asal Indonesia yang bernama One Direction ID baru saja membuat acara khusus sebelum konser tersebut berlangsung. Ini lagi ada acara gatheringnya fansnya One Direction Indonesia dalam rangka menyambut One Direction yang nanti bakal konser di Jakarta. Kita juga mau ada proyek untuk di konser, pas konser di GBK. Proyeknya itu video, video yang nanti akan kita buat. Hai One Direction, kita adalah One Direction Family Indonesia. Kita seneng, kalian datang ke Indonesia. Kita harap kalian bakal datang lagi ke Indonesia nanti. Mengibarin bendera mereka, nanti di bendera itu ada tulisan thank you, One Direction, kayak gitu. Acara yang memiliki konsep story of my life ini membuat para Directioners Indonesia sangat antusias. Selain itu, acara ini juga digunakan untuk merayakan ulang tahun keempat dari fan base ini. Meriah kan kayak yang tadi udah dilihat. Mereka tuh padahal gak ada One Direction-nya, tapi mereka terlihat, One Direction, kayak gitu sih. Heboh banget. Jadi fan base-ku ulang tahun yang keempat, tiup lilin aja sih, potong kuek. Dengan semakin dekatnya penyelenggaraan konser One Direction, para Directioners yang merupakan sebutan dari fans One Direction ini, terlihat sangat antusias dengan akan datangnya boy band idola mereka. Kita seneng banget One Direction bisa ke Indonesia buat tahun ini. Ku, apapun, apapun, apapun akan kita lakuin. Dari ngapain lirik lagu, kita bikin siapkan banner, terus kita juga nyiapin hadiah-hadiah untuk mereka. Aku mau teriak, Harry, marry me, atau sesuatu. Jadi aku nanti bareng-bareng sama teman-teman series aku, mau bikin stunting, bikin stunting, biar mereka ngeliat aku gitu. Menanggapi antusiasme dari para fans, pihak promotor yang juga turut hadir dalam acara ini juga mengaku sudah siap dengan segala persiapan terkait konser tersebut. Kita juga udah make sure that everybody that will be in the show, that will be watching, bakal nyaman juga, dan pastinya bakal aman. Mereka sangat antusias banget karena ini pertama kali mereka ke Indonesia. It's gonna be an amazing show for them as well. Konser One Direction ini bakal diadakan pada tanggal 25 Maret. Sampai sekarang sih tiket masih dijual. Jadi untuk yang belum beli langsung aja ke wandiindo.com, beli di sana online. Well, kita tunggu saja ya good people konser dari One Direction ini. Sudah gak sabar kan, tanggal 25 Maret. Sambil nunggu One Direction datang ke Jakarta, kalian harus nonton One Direction versi Entertainment News. Luka aja di Youtube channel kita, ada E-Direction. Untuk menjiwai nanti nanti 25 Maret pokoknya. Jamin lebih keren. That's gonna be amazing. Oke.